Nah, biasanya seperti ini kalau konsep akad itu ya Ini rukun, rukun akad ya Nah, rukun akad itu satu, ada al-akidani yaitu pelaku akad Dua, ada objek akad yaitu makhut al-layih Dan tiga, ijab obul Ini biasanya gini nih Ini rukun, jadi kalau satu hilang, ya dia bakal Dan setiap rukun itu punya syarat Dia ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya, ada syarat-syaratnya Nah, syarat aja, nggak terpenuhi Maka rukun yang ini nggak terpenuhi, maka akadnya juga batal Nah, itu tadi apa itu bisnis? Sekarang praktek bisnis Nah, ternyata praktek bisnis itu sebagai rangkaian input, proses, dan output Nah, jadi dia gini nih Nah, jadi input, proses, dan output Ini kemudian jadi ada outcome-nya barang atau jasa Nah, yang harus Anda pahami Di dalam Islam, kalau mau berakat-akat tijaroh atau mau berbisnis Oke, objeknya itu harus jelas Objek akad itu adanya kalau nggak barang jasa, itu top Kenapa? Karena Islam itu memang mengajarkan bisnis real Kenapa? Karena kalau akad-akat tijaroh biasanya itu akad muawadoh Muawadoh itu saling pertukaran, akad pertukaran Jadi, kata dasarnya dari iwat Iwat itu kompensasi Oke Muawadoh saling menukar kompensasi Nah, muamalah itu kata dasarnya amal Muamalah saling menukar amal Itu muamalah Nah, ada juga akad muawadoh pertukaran Maka pertukaran yang diperbolehkan itu kalau dasarnya nggak barangnya jasa Oke Nah, makanya sekarang saya tanya Ada nggak yang namanya bisnis asuransi? Ada kan? Ada kan? Nah, sekarang saya tanya Objek akadnya apa? Barang Barang bukan? Bukan Jasa bukan? Jasa bukan? Bukan Terus apa dong objeknya? Nyawa Nyawa Sebenarnya kalau mau dibuat Objeknya itu adalah janji Iya Maksudnya adalah Nanti kalau kamu sakit Saya janji akan begini Nanti kalau kamu meninggal Saya janji akan begini Dan itu bukan objek akad sarki Tidak ada objek akad seperti itu Makanya kenapa asuransi itu akadnya Batal atau batil Kenapa? Karena yang namanya objek akad itu rukun Nggak usah pakai dalil panjang-panjang Jadi ngemengan itu Sebenarnya ya Memang asuransi itu akan berdampak riba Goror Maisir Iya Tapi nanti kita ngomongin Hukum sah dan tidaknya Itu sudah nggak sah dulu Jadi nggak usah ngomongin itu aja Misalnya ada asuransi Tidak goror Tidak maisir ya Tidak riba Oke Dia tetap nggak usah Kenapa? Karena objek akadnya nggak ada Nah Biasanya seperti ini Kalau konsep akad itu ya Ini rukun Rukun akad ya Nah rukun akad itu satu Ada al-akidani Yaitu pelaku akad Dua ada objek akad Yaitu makut al-layih Dan tiga ijab obul Ini biasanya gini nih Ya Ini rukun Jadi kalau satu hilang Ya dia bakal Dan setiap rukun itu punya syarat Dia ada syarat-syaratnya Ada syarat-syaratnya Ada syarat-syaratnya Nah syarat aja nggak terpenuhi Maka rukun yang ini nggak terpenuhi Maka akadnya juga batal Dan Anda harus paham Kaidah pikir terhadap Sebuah perkara pokok Atau akad Idah sakoto al-aslu Sakoto al-far'u Apabila perkara pokoknya gugur Maka turunannya gugur Simple kan? Logis kan? Oke Contoh tadi Nikahnya nggak sah Maka dia ngasih nafkah Itu sah atau tidak? Tidak Tidak Kenapa? Karena nafkah itu Perkara tuh Turunan Perkara pokoknya apa? Akad nikahnya Gitu kan? Nah Kaidah pikir ini Kerennya apa? Kerennya itu ngajak kita Berlogika Bawasannya Kalau punya masalah Itu Kita harus tujukan Ke perkara pokoknya Bunuh gitu loh Makanya Jangan sering-sering diskusi Di perkara turunan Selesaikan dulu Perkara pokoknya Kalau perkara pokoknya Nggak selesai Ngapain ngomongin Perkara turunannya Nah kayak gini kan Kita harus pahamin Makanya nanti Jual beli Kalau objek Objeknya Nggak cita Kalau jual beli Memang objeknya Harus barang Kalau ijarah Objeknya jasa Atau manfaat Nah itu nanti kita pelajari Cuman maksud saya Gambarannya seperti itu Biar kita paham Bahwasannya Di dalam Islam Itu nggak boleh Objeknya Itu kalau nggak barang Jasa Itu top Bisnis real Makanya kalau jenengan Punya Eh ma Punya Punya Perusahaan Bisnisnya apa? Jual beli saham Saham Boleh nggak? Saham itu nggak Real Pak Dia bukan barang Bukan jasa Dia bukan barang Dia cuma kertas Yang ada tulisannya Gitu kan? Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya